Hai guys, welcome back to Miracles channel Di video kali ini gue akan ngomongin soal kesalahan konsep nabung Yang selama ini mungkin ya menyebabkan nabung itu cuma ada di resolusi tahunan lo Tanpa lo pernah bener-bener biasain diri untuk nabung secara konsisten Padahal banyak banget kan manfaat yang bisa lo peroleh dari menerapkan habit ini Maka dari itu gue juga bakal ngebahas gimana sih cara nabung yang applicable Sehingga lo gak hanya mempertimbangkan untuk memulai habitnya Tapi juga langsung nih ngerealisasiin habit ini setelah lo nonton habis video gue Oke tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai ke poin yang pertama Poin yang pertama adalah gak ada tujuan yang jelas Bisa jadi ya yang menyebabkan lo mager buat nabung meskipun udah ada niatnya tuh Karena niatnya gak dibarengin sama goals atau tujuan yang jelas Ibaratnya nih lo pengen jalan-jalan Tapi gak ada destinasi pasti lo mau kemana Akhirnya jadi ya mager-mageran Terus gak kemana-mana gitu Stuck di satu tempat Coba deh kalo misalkan lo ada niat nabung Tanya dulu ke diri lo Ini nabungnya tujuannya buat apa Misalnya mau buat jalan-jalan Kayak gue nih yang weekend sempet-sempetnya ke Bali Atau lo mau upgrade gadget Kan bisa tuh buat investasi juga Biar gadget lo bisa menunjang kinerja kerjaan lo gitu Contohnya lo sebagai content creator Gadget macam HP atau laptop itu kepake banget buat recording dan ngedit video Jadi makin advance spesifikasinya Yang bagus juga nanti kualitas recording video lo gitu Atau bisa juga buat upgrade tempat tinggal Misalnya nih dari yang gue sebutin tadi Ternyata gak ada yang sesuai sama kebutuhan lo Ya bisa juga lo nabung tujuannya untuk nyiapin dana darurat Biar gak kelabakan ketika unexpected things happen Poin yang kedua Menyisakan bukan menyisihkan Jangan sampai kebalik oke Menyisihkan Disisihkan oke Mungkin kebanyakan orang nabungnya itu dari sisa duit yang udah dipake Nah kalo kayak gini kan artinya lo gak ada standar Atau gak ada patokan khusus nih Untuk nabung Padahal dengan menyisihkan sejak awal Kita bisa lebih disiplin dan stick to our plan Misal tujuan lo mau beli iPhone 13 Pro Harganya 20 juta cash dalam 4 bulan Berarti kan tiap bulan di hari gajian Langsung aja lo sisihkan 5 juta Biar tujuan lo tercapai Ya kan 5 juta dalam 4 bulan ya 20 juta Jadi mulai sekarang harus biasain untuk pembagian pengeluaran kalian sejak awal Misalnya kalian punya pendapatan 10 juta per bulan Nah 10 juta itu kalian bagi-bagi ke setiap pengeluaran Misalnya kalo gue sendiri nih ya Income dari gaji pokok gue Gue bagi jadi 3 50% 30% dan 20% Nah income di luar gaji pokok biasanya selalu gue alokasikan untuk ditabung Oke kita lanjut pembagian alokasi gaji pokok tadi ya Gue alokasiin 50% untuk keperluan sehari-hari Contohnya apa? Ya makan, transport, tempat tinggal, kuota internet Ya intinya yang 50% ini digunakan untuk kebutuhan pokok Nah terus 30% nya untuk self reward Misalkan gue pengen jajan ini atau beli yang berbau keinginan lah Bukan kebutuhan Nah sisanya 20% gue sisihin buat investasi Jadi dari awal udah disisikan Pembagian presentasi ini disesuaikan ya Sama kalian profilnya kayak gimana Tergantung kebutuhannya Tapi tuh dulu Zaman sekarang kayaknya nabung doang itu bakal sulit deh Bikin wish list atau goals kita tercapai dalam waktu yang singkat Sekarang kita bahas poin terakhir Penasaran gak apa? Poin terakhir alias poin ketiga adalah Nabung tanpa investasi Nah jadi kalau usaha kita untuk merealisasikan goals atau wish list Cuma sekedar dengan cara nabung di bank nih ya Kemungkinan realisasinya bisa sangat lama Dan bahkan bikin kita mikir Gak bakal kesampaian nih Mending duitnya gue pake aja dulu gitu Besok-besok baru mulai nabung lagi Dan itu terus berulang Sampai akhirnya gak ada satupun goals atau wish list yang tercapai Solusinya gimana? Ya solusinya dengan investasi Investasi ini ada banyak ya guys mediumnya Cuman kalau gue saat ini memang lagi fokus di investasi saham dan reksadana Sekuritas yang gue pilih untuk investasi adalah ajaib Sekuritas mungkin lo udah sering denger lah ya nama ajaib Karena menurut gue ya udah paling simpel dan mudah dipahamin Cocok banget untuk pemula UI UX-nya Tapi untuk yang udah advance juga masih oke banget Karena di ajaib fiturnya cukup lengkap Untuk membantu kita menganalisis saham yang ingin kita pantau BTW gue udah dari dulu bikin video terkait investasi Coba nanti lo cek playlist gue yang judulnya saham Nah disana ada video dimana gue bahas langkah-langkah untuk memulai investasi saham Lo bisa mampir ke video-video gue tadi Buat meyakinkan diri lo untuk take the courage and start investing Nah terus kalau misalkan kita ngobrolin tentang investasi Secara natural kita tuh pengen ngebandingin nih investasi saham dengan investasi yang lain Nah gue kasih tau ya kalau misalkan menabung di bank itu bunganya sekitar 2-3% lah per tahun Ya net-netnya lah gitu udah dipotong pajak segala macem Meanwhile inflasi kita itu 3-5% per tahun Artinya apa? Artinya uang yang kita tabung atau diamin di bank itu bisa berkurang value-nya di masa depan Iya dong ya kan? Jadi menurut gue cara mengelola uang yang cerdas dan bijak adalah dengan combining kedua cara itu Yaitu nabung dan investasi Tinggal lo nya aja yang riset lebih jauh bank mana yang ngasih the best offer yang paling menguntungkan buat lo Yang mau mulai investasi bisa coba di Ajaib Kalau lo belum pernah memulai investasi dan pengen beraniin diri untuk mencoba memulai Lo bisa daftar di Ajaib pakai kode gue yaitu MIRA879 Biar apa? Biar dapet 1 lot saham dari Ajaib Jadi harus pakai kodenya ya MIRA879 Lumayan banget kan 1 lot saham untuk modal Oke guys jadi itu tadi 3 kesalahan dalam menabung yang membuat habit ini jadi rawan gagal Dan ya sebatas stuck di resolusi tahunan Dan gue udah kasih juga alternatif solusinya bagaimana Semoga setelah nonton video ini lo jadi tergerak untuk memulai habit nabung Dan juga berani berinvestasi Anyway kalau misalkan lo ada request gue harus bahas apa di video selanjutnya Langsung aja komen di bawah Jangan mau-mau jangan ragu-ragu Oke dan jangan lupa follow gue di Instagram At Miracle Situmpul See you guys on my next video Bye